Kemarau panjang yang terjadi di Kalimbatan Selatan, khususnya Kabupaten Banjar, membuat debit air sungai aliran Bendungan Riam Karang terus mengalami penurunan. Meski terus mengalami penurunan, namun tidak berpengaruh pada ikan air tawar milik para pembunidaya, khususnya jenis nila, yang mana biasanya mengalami kematian dalam jumlah besar ketika musim kemarau muanda. Mulyani Hastuti Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Banjar mengatakan, pihaknya hanya mendapat laporan kematian dalam jumlah yang wajar, dan belum mendapat laporan adanya kematian ikan dengan jumlah besar. Dalam ini memang setiap pembunidaya itu memang ada yang mati, suma tidak mati yang signifikan, yang terlalu besar kematian yang wajar, maka sumbu yang ekstrim ini sekarang, tapi untuk antisipasi itu sudah kita berikan pengumuman, kemarin dia Alkaroma, apabila ikan-ikan yang sudah memang untuk bisa dikonsumsi, untuk segera dijual, untuk perbenikan juga kalau ada memang yang bisa dijual, segera dijual, jadi antisipasinya seperti itu. Untuk mengantisipasi bagaimana caranya ikan itu, kalau memang saatnya sudah dipanen atau mungkin kurang beberapa hari, supaya tidak terjadi kematian, cepat-cepatlah dijual, dipanen, kalau memang belum waktunya, airnya sudah surut, dipindahkan ke palang keatasnya, supaya petani itu tidak merugian menambah besar. Dinas Perikanan Banjar juga menghimbau kepada para pembudidaya ikan air tawar yang menggunakan air sungai ataupun air irigasi, agar segera memanen ikannya apabila sudah cukup ukuran. Bagi yang sudah panen, dihimbau agar menunda penebaran bibit ikannya hingga musim kemarau berakhir. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi, Banuatv.com melaporkan.